Keburukan yang kita tanam pada halaman rumah PSAD juga akan berdampak buruk kepada mereka. Mas Topik, pesan saya yang terakhir. Sopo Singnandur bakal menunggu. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Sudarsono, Ketua Capang Matarab Nusa Tenggara Barat yang juga anggota Lembaga Hukum dan Advokasi PSAD. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat soal putusan kasasi nomor 40K Garing PDT.SUS Strip HKI Garing 2021 yang dicatuhkan pada tanggal 25 Januari 2021. Putusan kasasi ini juga memperkuat putusan pengadilan negeri niaga Surabaya nomor 8 tahun 2019. Putusan kasasi ini sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan upaya peninjauan kembali. Sebagai penggugat di dalam perkara ini adalah PSHT yang diwakili oleh Muhammad Topik atau biasa yang diterkenal dengan Mas Topik. Sedangkan terkugat atau termohon adalah Isubiantoro dan istri beserta putra putri Al-Mahkum Tarmaji Budi Arsono atau kita kenal dengan Mas Maji. Objektion kita dari perkara ini adalah merk jasa atau dagang PSHT dan SHT kelas 41. Merk ini digunakan untuk 3 hal. Yang pertama untuk pencaksilat, latihan pencaksilat dan memberikan pelatihan bila diri itu dalam konteks PSHT. Tentunya banyak ada ribuan penggunaan jenis kegiatan untuk merk kelas 41. Ada 11 poin tuntutan yang diajukan oleh Mas Topik selaku penggugat. Namun saya akan menjelaskan 4 saja. Yang pertama, dia menyatakan nama persaudaran setia haterati merupakan nama badan hukum dan perkumpulan penggugat. Tuntutan yang kedua, menyatakan penggugat selaku pemilik sesungguhnya yang sah dan beritikat baik dari seluruh merk dagang atau jasa PSHT dan SHT. Tuntutan yang ketiga, menyatakan merk dagang atau SHT dan PSHT memiliki kesamaan keseluruhannya dengan merk dagang atau jasa PSHT atas nama penggugat sebagai merk dagang atau jasa terkenal. Untuk diketahui bahwa PSHT yang diketahui oleh Mas Topik itu telah mengambil alih merk kelas 25 dari PSHT 1922 yang telah keluar dari PSHT. Tuntutan yang keempat, membatalkan pendaftaran merk atau jasa PSHT dan SHT. Itu tuntutan yang diatukan oleh Mas Topik selaku penggugat. Lalu bagaimana putusannya? Baik IPN Niaga Surabaya maupun dikasasi pada pokoknya menolak seluruh gugatan Mas Topik selaku penggugat. Lalu apa pertimbangan hukum Majelis Hakim menolak permohonan kasasi Mas Topik? Satu, penggugat atau Mahamad Tofik selaku ketua umum PSHT masa bakti 2016-2021 hasil paruh 2016 telah dinonaktifkan selaku ketua umum PSHT berdasarkan Surat Keputusan Majelis Buhur nomor 001-SK-ML-PSHT.00-Romawi-11-2017. Jadi di dalam parlof 2017, keputusan parlof 2017 Mas Topik sudah dikritikan sebagai ketua umum PSHT. Itu pertimbangan hukum yang kedua. Pertimbangan hukum yang ketiga, para tergugat, dalam hal ini adalah Mas Ispiantoro dan istri beserta Putra Putri Mas Majelis, tidak terbukti menerima royalti atau keuntungan dari hak merek, dagang, atau jasa PSHT dan SHT. Sehingga para tergugat tidak melakukan perbuatan melaman hukum. Jadi proses peralian merek PSHT kelas 41 dari Mas Majelis, dari Alihwaris kemudian kepada Mas Ispiantoro tidak melanggar hukum. Dan merek itu untuk kepentingan organisasi, bukan untuk kepentingan pribadi. Ini terbukti warga PSHT bebas untuk menggunakan merek atau atribut PSHT dan SHT dengan ketentuan sesuai dengan aturan organisasi. Nah pertimbangan hukum yang keempat, putusan pengadilan niaga pada PN Surabaya tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang. Sehingga permohonan kasasi penggugat ditolak. Jadi jelas bahwa dukatan atau permohonan Mas Tobik yang memakili PSHT ditolak untuk seluruhnya. Sebagai penutup tayangan video ini saya ingin berpesan. Mas Tobik, Panjenengan seharusnya menerima dan melaksanakan hasil putusan kasasi ini dengan Lilo dan Lekowo. Ikhlas Tursing Pantin. Karena gugatan Panjenengan itu saya anggap sebagai Sabdo Pandito Rojo. Sabdo gugatan Panjenengan itu adalah mencerminkan dari isi dan hati pikiran Panjenengan. Pandito, Panjenengan itu sudah menyandang Niro Ano. Rojo, Panjenengan adalah seorang pemimpin. Memandang PSHT itu jangan menggunakan kacamata yang sempit. Tapi mari kita gunakan kacamata yang besar. Karena PSHT itu adalah sebuah organisasi yang besar. Yang beranggotakan lebih dari 10 juta warga PSHT. Kebaikan yang kita tanamkan di dalam rumah PSHT juga merupakan kebaikan dari mereka. Keburukan yang kita tanam pada halaman rumah PSHT juga akan berdampak buruk kepada mereka. Mas Tobik, pesan saya yang terakhir. Sopo Singnandur bakal mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Selamat menikmati.